Yesus itu rasul, nabi, dan imam besar Saya pendeta Tan Hoinai, Henry Tan Dianta, Master of Bibliology Studies Bapak Ibu Saudara, Yesus itu nabi, oh iya Tapi ingat, konteks waktu Bukan nabi, sembarang nabi Nabi besar, Lukas 7 ayat 16 Dia juga nabi, N-nya huruf besar Yohanes 5 ayat 44 Nabinya nabi yang memilih nabi, itulah Yesus Tapi ingat, Yesus disebut nabi itu ketika hanya berumur 30-33 Cuman 3 tahun doang, Yesus pernah jadi nabi Ya, gak sembarang nabi, nabi besar Matius 23 ayat 34 Semua nabi dipilih oleh Yesus Tapi bukan Yesus manusia Yesus yang dulu sebagai Yahweh Lalu Yesus juga disebut rasul dan imam besar Ibrani 3 ayat 1 Rasulnya R-nya huruf besar Ini bukan rasul sembarang rasul Tapi rasul yang memilih para rasul Harus Yesusnya sudah roh Rasul dan imam besar ini duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar Ibrani 8 ayat 1 Jadi imam besar dan rasul R-nya huruf besar Harus Yesusnya sudah roh Bingung pak, gak perlu bingung Kalau anda paham konteks waktu Yesus sebagai nabi itu cuman 3 tahun Bukan nabi kaleng-kaleng Nabi besar Ya Yesus jadi rasul R-nya huruf besar Bukan sembarangan rasul Bapak ibu saudara kami maklum Mungkin anda punya nabi Mungkin anda juga punya rasul Sayang disayang Nabimu atau rasulmu Tidak dipilih oleh Yesus Ya Kami bisa mengerti perasaan anda Aduh nabi kita gak dipilih Yesus Rasul kita gak dipilih Yesus Akibatnya apa? Tidak dijamin selamat Ya Yesus berkata Abraham, Isaac, Yaakob dan semua nabi Dijamin masuk surga Lukas 13 ayat 28 Lah kalau nabinya itu tidak dipilih Yesus Rasulnya tidak dipilih Yesus Otomatis tidak dijamin selamat Cirinya gimana Pak? Gampang Masih butuh didoain atau tidak? Didoain supaya selamat Nabi-nabi Alkitab Ya Yang dipilih oleh Yesus Tidak ada yang didoain Supaya selamat Nabi pertama adalah Ibrahim Di perjanjian lama Nabi terakhir adalah Hana Ya Lalu ada Itu ada 40 nama nabi Lalu Ada 9 nabi di perjanjian baru Ada yang didoain gak Pak? Minta didoain supaya masuk surga Gak ada Very clear Ya Kami paham Ya Mungkin anda punya nabi Mungkin anda punya rasul Sayang disayang Nabimu dan rasulmu Tidak dipilih oleh Yesus Dan tidak dijamin selamat Kami mengerti perasaan anda Ya Seperti itu Sungguh ku bangga punya Allah Yang maha tinggi Yang setia dan yang adil terpujilah Sungguh ku bangga punya Allah Yang maha tinggi Yang setia dan yang adil Yesus Kristus namanya Inilah iman kami Yesus Kristus Tuhan Allah Dipuji dan disembah Tinggikan dimuliakan Yesus Kristus Tuhan Allah Yang benar Sungguh ku bangga punya Allah Yang maha tinggi Yang setia dan yang adil Terpujilah Sungguh ku bangga punya Allah Yang maha tinggi Yang setia dan yang adil Yesus Kristus namanya Ya Yesus itu Nabi Rasul Imam besar Ya Ingat ya Harus paham konteks waktu Yesus disebut nabi Hanya selama 3 tahun Lalu Yesus disebut Rasul R huruf besar Setelah dia naik ke surga Ya Sama dengan imam besar Karena Ibrani 8 ayat 1 Imam besar ini Duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar Allah yang maha besar Menurut Titus Titus 2 ayat 13 Allahu Akbar itu Kagungan asmo Isa Almasih Ya Jadi gak sembarangan Allah maha besar Ya Berarti pak Tiap hari itu Allahu Akbar Allah maha besar Itu sebenarnya Sedang menyebut Yesus pak ya Yang paham Tapi kalau yang gak paham Ya mungkin gak tau Yang paham Ketika anda mengatakan Allahu Akbar Harusnya Di belakangnya Ditambah Allahu Akbar Isa Almasih Titus 2 Ayat 13 Jadilah orang Kristen Ya Supaya Dijamin selamat Ya Beri dirimu Percaya Dan dibaptis Dijamin selamat Anda masuk Di dalam Kitab kehidupan Namamu tertulis Dalam kitab kehidupan Segala hormat Kemulia Antu Isus Kristus Haleluya Amin